Talam kentang pandan ini enak lembut banget gurih manis jadi satu Semua bahan lengkapnya aku tulis di kolom caption ya Aku masak dulu santannya pertama sama gula Cukup sampai larut terus kita angkat sisihkan Aku masak santan yang kedua ini buat lapisan yang kedua ya Kasih garam aja Terus aku tambahin tepung beras aduk yang rata Nah ini kentangnya dihaluskan bersama santan dan gula tadi Tuang ke wadah Kasih tepung beras dan tapioca atau tepung sagu Aduk yang rata Kalau udah kasih pasta pandan Abis itu tuang ke cetakan yang udah diolesin minyak Kukus selama 5 menit aja Aku pake electric food steamer dari Idealife ini tuh muat banyak Gula susun begini nih 5 menit aja abis itu dikasih lapisan yang kedua Lapisan santannya tadi Lalu aku lanjut kukus selama 15 menit Angkat Jadi deh talam kentang pandannya Cantik banget kan Yuk bikin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax